Mengapa hari Rabu dan mengapa harus dengan Abu? Apakah karena Rabu menjadi Abu? Rabu-Abu Jadi, cendanya kalau hari Kamis menjadi Amis Kamis-Amis Kalau hari Rabu, bertubatlah dan percayalah kepada Injil Atau dikatakan, kamu dari Abu dan kembali menjadi Abu Cendanya itu Kamis-Amis, berarti kamu dari Ikan Nasin dan kembalilah jadi Ikan Nasin Pace Bene, jumpa lagi di Mea Gulpa Tak terasa, kita akan sampai ke masa Prapaskah Dan itu diawali pada hari Rabu Dan itu identik dengan hari Rabu-Abu Maka tadi pertanyaannya, mengapa harus menjadi hari Rabu dan mengapa dengan Abu? Mungkin baik kita mulai dari kata Abu Mengapa dengan Abu? Penggunaan Abu bersifat Biblical Artinya sudah ada dalam kitab suci secara khusus dalam perjanjian lama Setidaknya, dalam empat kitab, kita bisa menemukan penggunaan Abu Sebagai tanda dari rasa sesal, rasa sedih, rasa bertobat Dan itu muncul di kitab Esther, di kitab Daniel, di kitab Yunus juga Dan termasuk di kitab Ayub Esther, Ayub, Daniel, dan Yunus Semua itu merupakan ekspresi dari perasaan bersalah, perasaan bertobat Dan itu ditunjukkan secara nyata dengan penggunaan Abu Dan tidak jarang juga disertai dengan penggunaan kain tertentu sebagai wujud perasaan itu Yang disebut dengan kain berkabung Dalam konteks sekarang, barangkali itu yang kita tunjukkan dengan kain berwarna umum Dalam perjanjian baru, juga ada ditemukan kata Abu Dalam konteks hidup pertobatan Yang di dalam Matthew 11, ayat 21 Kita temukan itu dalam bacaan Matthew 11, ayat 21 Lalu, kemudian Di era patristik, Tertulianus dalam bukunya De Penitensia juga mengatakan Perasaan bersalah, perasaan bertobat Kiranya ditunjukkan oleh penggunaan Abu Penaburan Abu pada kepala, pada dahi Dan disertai dengan penggunaan kain kabung Eusebius juga mencatat begitu Artinya apa? Penggunaan Abu sudah ada sejak era perjanjian lama Dan masuk ke perjanjian baru Yang diucapkan juga oleh Yesus Dan pada era patristik, juga digunakan Abu sebagai tanda pertobatan Di abad pertengahan Sekitar tahun seribu, mulai digunakan Abu Pada masa-masa persiapan menjelang hari Pasca Begitu ya Dan akhirnya secara khusus Terkait dengan hari Rabu Abu dipakai untuk mengawali masa Prapaska Maka pertanyaan kemudian Mengapa hari Rabu bukan hari Kamis Bukan hari Selasa Atau hari Senin setelah hari Minggu Karena bila dihitung dari Masa kebangkitan Dan 40 hari sebelumnya sebagai masa Prapaska Kecuali hari Minggu Maka waktu yang tepat adalah hari Rabu Artinya dari Rabu-Abu sampai kepada persiapan Pasca Ada 40 hari masa pertobatan yang diberikan Bila setiap hari Minggu dikurangi Tidak termasuk bagian dari masa puasa Mengapa? Ya karena pengantin bersama kita Hari Minggu adalah peringatan kebangkitan Kenangan akan keselamatan yang tampak dalam kebangkitan Sang Putra Maka pertanyaan kemudian mungkin muncul Mengapa harus 40 hari Angka 40 memiliki arti yang istimewa Dalam sejarah keselamatan kita 40 hari lamanya Airubah Yang dialami oleh Proses eksodus dari tanah Mesir ke tanah terjadi Keluar dari Mesir 40 tahun Dan masa puasa Yesus 40 hari Angka 40 memiliki Makna yang istimewa Secara biblikal Dan ini juga dipakai dalam masa Prapaska Maka kalau kembali kepertanyaan Mengapa Rabu-Abu? Pertama Karena Abu adalah tanda pertobatan Dan rasa sesal Atas segala kekurangan Atas segala keangkuhan Mungkin juga keangkuhan rohani Dan Rabu Mengapa Rabu? Karena terhitung sejak hari itu Sampai pada hari kebangkitan Dikurangi setiap hari Minggu Jumlahnya adalah 40 hari Menunjukkan angka yang istimewa Dalam proses keselamatan kita Yang sudah dicatat Sejak masa perjanjian lama Sampai ke peristiwa masa Prapaska ini Sebenarnya Cukup sederhana saja Rabu terkait dengan 40 hari masa Prapaska Dan Abu Berasal dari Catatan dalam kitab suci Dan tradisi suci Dalam gereja Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain Bagaimana sewajarnya Abu itu kita terima Apakah dioleskan ke dahi Atau di Apa namanya Ditaburi Ditaburkan ke kepala kita Sebenarnya Soal cara Itu diberi kemungkinan Tidak hanya dioleskan ke dahi Tetapi bisa juga ditaburkan ke kepala Tetapi Tetapi karena Ada sesuatu yang menarik Dalam kebiasaan Maka orang lebih merasa nyaman Merasa Klop Kalau itu dioleskan ke dahi Dan sebenarnya Bila suatu waktu nanti Kita menemukan bahwa Abu itu tidak dioleskan Tetapi ditaburi ke kepala kita Itu tetap sah Gitu lah ya Karena Pesan yang mau disampaikan Dengan menerima Abu itu Tetap sampai kepada kita Lalu Dari mana Abu itu didapatkan Secara umum itu Diperoleh dari Hasil pembakaran Daun-daun palma Yang sudah diterima Pada tahun sebelumnya Yang sudah diberkati Pada tahun sebelumnya Meskipun barangkali Secara Faktual Tidak ada lagi Daun palma itu Bisa juga dari Daun palma yang lain Tetapi Akan Menjadi satu Kebiasaan yang menarik Dan sudah dilakukan Bahwa daun palma Dari tahun sebelumnya Yang sudah diberkati Itu dibakar Dan itu menjadi Abu yang dipakai Dalam Rabu-abu Lalu setelah itu Kalau mau kita Berbicara lebih banyak Lagi tentang Abu ini Apa Nilai yang terkandung Dari situ Kenapa Mesti abu Oke Ada pendasaran Biblikal tadi Tapi itu menunjukkan Hakikat Kalau mau dikatakan Begitu Kodrak kita Sebagai manusia Karena memang Dari abu Dari material Dan kembali ke abu Ya benar Entah itu dikremasi Tanpa mengabaikan Konsep kebangkitan Atau itu Ditanam Di tanah Dikubur Atau dimasukkan Ke batu Yang lah Ke batu Kita akan kembali Menjadi abu Cepat atau lambat Itu menunjukkan Keterbatasan kita Nilai kodrati kita Dan Ketidakabadian kita Maka bagaimanapun Cakapnya seseorang Bagaimanapun cantiknya Bagaimanapun menariknya Kayanya Miskinnya Semua menjadi abu One time One day Suatu hari nanti Entah saya Entah yang lain Oh dear Mickey Keras TV Katanya Hari ini saya yang mati Dan besok kamu Who knows Kiamat itu datang Dengan cara itu Dan Dan peringatan ini Mengingatkan kita Pada Keterbatasan Ketidakabadian kita Dan Memberi alasan Bagi kita Kita harus tetap Mau tak mau Percaya kepada Dia yang abadi Semoga kita sanggup Dan Untuk semakin Memperkaya nilai Dari pertobatan itu Yang Secara Publik Akan kita rayakan Bersama Ada tiga aksi Yang Dinasihatkan Dianjurkan Dengan sangat Untuk kita lakukan Yakni Doa dan tapah Pantam dan puasa Serta Beramal Tanpa menjadi Terhanyut oleh Peraturan yang ketat Kita berusaha Kiranya untuk Menghidupi ini Secara personal Secara personal Semoga kita sanggup Dan semoga Masa perapaska Yang akan kita Nikmati Menjadi masa yang Berahmat Pace bene Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati